Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys Back to the channel Pino Blast Dan saya Martin Di musim liburan akhir tahun ini Di Desember teman-teman Kita akan lanjutkan lagi seri Manchester United Master League Pass 2021 Bagi teman-teman yang boleh subscribe Silahkan di-hit dulu tombol subscribe-nya Jangan lupa juga di-klik tombol loncengnya Agar teman-teman bisa dapat video-video update Dari channel Pino Blast Berhubung musim liburan Pastinya banyak orang yang tidak hanya di rumah saja Tapi juga keluar rumah Jadi kalau kita keluar rumah Ingat gerakan 3M Menggunakan masker dengan baik Mencuci tangan dengan sabun Dan menjaga jarak Semoga pandemi ini segera berakhir Kita lanjutkan langsung dengan derby Manchester City vs Manchester United Dan menarik teman-teman Nanti peringkat 3 ada Chelsea Kalau kita lihat di kelas men sementara MU, Chelsea, dan City 1, 2, 3 Di derby ini derby menarik Karena derby 3 besar Kayaknya pertandingan kedua Mengadati Havobion Saya akan coba langsung simulasikan saja nanti Pertandingannya Kita lihat ke tim manajemen Negosiasi 12-12-20 Harbol naskah? Apakah ada tawaran gede di sini? Karena kalau di real 12-12 itu biasanya Hari bulan jenis Nasional Online Lalu ini tawaran Alec Thales Dari Juve Seharga 36 juta Sesuai market value-nya Apakah kita akan lepas? Kita negosiasi dulu ya Naikin dikit Tapi saya nggak mau buat full Karena full nanti Bahaya bisa dilepas Menurut teman-teman Alec Thales Kita lepas ke Juve Atau nggak? Kalau Alec Thales kita lepas di Juve Siapa pemain yang akan kita datangkan Untuk sektor back saya kiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Apakah ada tawaran lebih besar lagi dari itu? Kita lihat Romero pasti pergi Lingard juga sudah pasti kita lepas Tinggal menunggu hari saja Lalu Paul Pogba Tawaran dari Bayangkara FC 72 juta Ini serius? Bayangkara FC punya duit 72 juta euro? Coba saya naikin jadi 90 juta Kalau Bayangkara FC nawar jadi 90 juta Atau mendekati itu Apakah kita lepas Paul Pogba? Saya sih bisa datangkan bintang di tengah ini Kalau lepas Paul Pogba teman-teman Oke lain belum ada Berarti tanggal 12-12 ini bener-bener Harbol nas disini teman-teman Tawaran gede Dari Bayangkara FC Untuk Paul Pogba Dan kayaknya teman-teman Saya ingin coba Ubah formasi MU ini ya Saya mau coba Pakai formasi apa disini? Oke saya mau coba Formasi ini Jadi formasinya mirip Kayak formasi di my club saya Sebentar Attack instruction nya Ini Stopping range nya agak tinggi Oke Lalu defensive nya Oke Gak berubah Paling saya hanya berubah Di Disini teman-teman Jadi saya bikin 2 gelandang serang ya Oke Sancho dan juga Bernal Fernandez Ini 2 CF Kayaknya Oke Oke Ini dia Ini berarti jadi defensive Ini CF Oke Formasi ini kita coba Bagaimana kan nanti DMU Bruno Fernandez turun Alekteles turun Kapanit turun Kita lihat dengan formasi baru Sun Mengantikan Bruno Fernandez Lanterni Martial masuk Halan masuk Sebagai 2 penyerang Lalu Sancho Biarkan saja Sebagai gelandang serang Agak gak pas memang Skinnyar tarik dulu Digantikan dengan Daya Tupamekano Atau Bailey ya Bailey aja Yang sedang kalah klip Teman-teman Lalu Alekteles ini Akan digantikan oleh Kita lihat Williams Atau Luxo yang masuk Wokbah sedang on fire Wokbah masuk Mengantikan Fred Dan ini turun Tim Spiritnya jadi 8-1 Untuk ke atas itu Captain C Kita punya David Degiah Biar Tim Spiritnya naik Jadi 88 Kita lihat Gimana dengan perubahan formasi Dan memang sengaja Formasinya saya ubah seperti itu ya Teman-teman Karena memang di MyClub Itu saya sedang suka Dengan formasi itu Dan kalau teman-teman juga ngikutin Tim Nasional Indonesia Kita yang keliling dunia Saya juga menggunakan Formasi yang sama Jadi tujuannya apa Agar lebih familiar aja Dengan formasi ini teman-teman Cuma kekurangannya adalah Seorang Sancho Ternyata Tidak terlalu pas Dimainkan sebagai Gelandang Serang Kersen Dan para pemain Dari City Serta EMU Sudah berada di Tengah-tengah lapangan Etihad Stadium Bular Manraim Kick out Dimulai Erradri Emerick Laporte Dan Ya saya mau ikutan sama City lah Kita naikin saja Garis bar Garis agresif Isco Ferran Torres Jadon Sancho Cukup Mudah ke belakang Bantu pertahanan Sancho Paul Pogba Finalty Geleng-geleng Wasit Penalty Sebuah keuntungan Kita berikan Di luar kotak Penalty Tapi ini mah Jaraknya enak banget Pak Saya coba block Disini dengan Eric Bailey Oke berhasil Iya Dengan menumpuk Disana Berhasil Tadi kita blocking Bola Kendangan Bebas Tapi Aguero Jadi gak kekawal Teman-teman Kita lihat ya Berhasil Nah Aguero Jadi gak kekawal Harry Megoyed Lolos Tunggung Son Bantu serangan Untuk pertahanan Jadon Sancho Halan Mau oper Udah di blocking lagi Kita kalah Di tengah ini Tolerang Bisa kah Yeay Hasus Rime Sterling Pogba Lagi pelanggaran Kita tertinggal Satu kosong Kali ini Kevin De Bruyne Kembali Memberikan operan Atau langsung Paul Pogba Barantaras Shooting Lagi Yeay Tangkap Eric Bailey Paul Pogba Kemona Emu Masih belum bisa Berhasil Masuk kita Ke Pelanggaran lagi Full Cukup banyak Full yang terjadi Di menit 21-4 Sudah Kita melakukan Full Dan satu tadi Berbuah Menjadi goal Nathan Nathan Ake Aaron Wan Bisaka Rime Sterling Bali Kevin De Bruyne Wan Bisaka Masih belum Hasil Masuk Oke Sunny Min Full lagi 5 Blocking Erring Board Holland Kali ini yang mundur Ferran Torres Block Show Kasar Mulai kasar Hartu Guning Langsung Untuk Ferran Torres Mulai kasar Padahal ini posisi Yang harusnya Gak perlu tackle Isco Dengan datangnya Isco Ini di city Pasti Mereka lebih kuat Di tengah Dengan adanya Pengumpan Seperti Isco Kotong Wan Bisaka Erring Brod Holland Son Hing Min Masih Son Erring Brod Holland Sudah minta bola Tapi Son dijaga oleh Dua pemain Emu Masih Hing Min Berusaha untuk Memberikan tekanan Erring Brod Holland Kali ini Dua Erring Guning Untuk city Sudah mulai Keras Permainan Teman-teman Sudah mulai Sangat keras Erring Brod Holland Ya Kita gak punya Pendang Ini Dapat gak ya Posisinya Agak Gak enak sih Oke Gak saya tendang sih Saya cuma ngopor doang ya Teman-teman Oke Kimmich Shooting Kimmich Sekarang gak punya pendang ya Saya Kumpan ke Kimmich Dan coba Diblocking Kickoff Babak kedua Langsung terjadi pergahan main Mectomine masuk Mengerti dengan Sancho Pekelnya Niat banget pak Ini bagus ya Itu bersih Feron Torres Lolos kali ini Feron Torres Isco Jangan berikan Goal lagi Untuk City Karena kita masih tertinggal Dan warmen di Etihad Stadium Mectomine Anthony Martial Keras Kartu kuning lagi Tiga kartu kuning Sudah untuk City Gila City mainnya Makin keras Untuk pertahankan kedudukan Tiga kartu kuning Sudah main mereka Salah umpan Paul Kogba Oke Bisakah Bisakah Kali ini Shooting Erling Braud Halan Sebuah kesalahan Bermain-main City Di belakang Salah umpan Dimanfadkan Langsung oleh MU Girang sekali tadi Pelatih kita Erling Braud Halan Main-main Aja Main City Sebuah goal yang Cukup Membuat kita harus Bisa bangkit Main-main aja Salah umpan Belasung counter attack Erling Braud Halan Macem-macem dia Lalu ke Kevin Di Brune Erick Bailey Wolf Rock Tackle lagi Ntar kartu lagi Oke City Banyak banget kartunya Hampir Hampir Tidak terlalu Hati-hati kita Memangu serangan tadi Sergio Kunaguero Bekarus imbang Jangan sampai Kebobolan lagi Sergio Kunaguero Tangkap langsung David Semoga Semoga saya bisa Menciptakan goal Di minute akhir Semoga ya Kita coba cari celah Paul Kogba Umpan Ke Kimmich Oke Erling Braud Halan Anthony Martial Gagal Gagal Maning Anthony Martial Lagi gagal Anthony Martial Kimmich Dit 89 Masih coba Berusaha menyerang Iyah Lumpannya Gagak jelas Gak bermain bagus nih Kali ini Memang formasi baku Formasi baru ya Kita harus imbang 1-1 Gol Aguero Dibalas oleh Halan Oke lah Yang penting gak Jadi kalah gitu Dan hasil lainnya Kita lihat Bagaimanakah Chelsea Chelsea menang pak Berarti Dan melawan Half Albion Lawan yang akan kita hadapi Berikutnya ya Jaraknya tinggal 1 nih Dengan Chelsea Jadi Perningkat 3 nanti Ini pertandingan yang penting banget Kalau kita mau jaga jarak Dengan Chelsea Paling tidak Kita harus bisa menang ya Dengan City Kita jaraknya masih 6 poin Masih oke Kita lihat dulu Di team management Sebelum Melawan Hock Albion Bagaimana kadang-kadang negosiasinya Lepas atau enggak nih Alec Palace Tinggal oke aja Accept Atau end negotiation Silahkan teman-teman tuliskan Di kolom komentar di bawah ya Lalu kita lihat dengan Ini lepas gak Togba Bank RFC Beneran Nawar 90 juta Lepas Atau enggak League Indonesia Nawar 90 juta Punya duit ya Dari mana Duitnya Semoga bukan duit korupsi ya Gak boleh teman-teman Kalau korupsi ya Ini yang macam matik Tawaran dari si Vail Market value-nya 14 Rilis di 12 11 Kita lihat Gimana responnya nanti Yang saya geleng-geleng adalah Polpok Bari tower gitu Gede pak For one time Dan kita akan Skip match Semoga Bisa menang ya Menghadapi Helbion Karena kita akan fokus Di pertandingan berikutnya Teman-teman Oke Alhamdulillah menang Kita lihat Chelsea juga menang Kalau kalah nih Kita yang dibalas Teman-teman Oke Jaraknya masih 1 poin Kita lihat lagi Negosiasi Masih negosiasi pak Kita belum cari pemain loh Alekteles tinggal finalize Kalau mau lepas Lalu Pogba juga tinggal finalize Kalau mau lepas Matic Ya Tawaran 8,8 Apakah Matic Pogba Dan nekteles Kita akan lepas juga Teman-teman Di bursa transfer Pengah musim ini Kita akan belanja Gede-gedean Karena targetnya Satu season ya Kalau bisa juara Liga Champion langsung Berarti kita hanya Mainkan satu season Berarti di besok Di next episode Teman-teman Januari Kita akan mulai Belanja besar-besaran Jangan teman-teman Tuliskan di kolom Komentar di bawah Kita lihat Eh enggak Kita lihat Kita langsung aja Teman-teman Menghadapi Chelsea Dan Ternyata Akhir Tahun ini Kita big match lagi nih Teman-teman Menghadapi Arsenal Tapi untuk Arsenal Saya simpan dulu Sampai dengan next episode ya Kita forward time Next match Game plan Kita lihat dulu Oke Udah lebih baik Sudah pada istirahat disini Sancho Saya mau tarik Digantikan dengan Son saja Dan Henderson Mungkin yang akan Saya tarik Istirahatkan Digantikan Menggantikan David Degaya Wan Bisaka Kita lihat Pemennya sudah Rikor Operya Sudah sembuh Dari cedera lumayan Alhamdulillah Teman-teman Big match Berikutnya Kita bermain Di Stanford Bridge Sebelumnya Tadi kita bermain Di Etihad Stadium Imbang Satu sama Ini Timing yang tepat Untuk menghadapi Chelsea Kalau kita mau Mulus ya Melangkah di Premier League Di Liga Teman-teman Dan memang Di episode kali ini Saya kembali Menggunakan seragam Yang memang Digunakan Nenu sekarang ya Sudah pada protes Saya menggunakan seragam Seragam-seragam Old nya Mungkin nanti Kalau kita bisa berhasil Masuk ke Final Liga Champion Saya akan menggunakan Seragam Old nya ya Kembali seragam Lamanya Sekarang kita gunakan dulu Seragam yang biasa aja Yang memainkan Golokante Yang tersedia ya Di PES Teman-teman Chillwell Kotong dulu Dari Cardo Pereira Ini sudah mulai kembali lagi Pemen-pemen inti kita Setelah sebelumnya Harus banyak istirahat Teman-teman Halan Kita pasang kali ini Halan Dengan Edison Cavani Dua pemain yang Tinggi besar Chillwell Hakim Ziyech Shooting Tamiya Abraham Bahaya Open play Kita lihat Chelsea Serangan Tamiya Abraham Ruang tembak Alec Telles Yang ditaruh oleh Juve Alec Telles Alec Telles Crossing Dan Itu penyelamatannya Gile sih Penyelamatannya keren Kita lihat Alec Telles Dan Supi Kepa Di sini jago ya Di gamenya Kepa jago Oke Bruno Dan memang kita masalah Di sini penandang bebas ya Kita harus cari Pemain yang punya Bola-bola mati Bagus teman-teman Kita gak tergantung Dengan Bruno Bruno Fernandes Bruno Bruno lagi Tamiya Tamiya Abraham Skinyar Serangan terakhir dari Chelsea Di penghujung laga Bapak pertama Aspli Quetta Mila Skinyar Waktunya gak cukup kayaknya Ya Waktunya gak cukup teman-teman Seminat One-time kickoff Bapak kedua Tidak ada Tidak ada pergantian main Dari MU dan Chelsea San Yumin Alec Telles Edison Cavani Bruno Fernandes Bruno Sang Kapten Bruno Fernandes Open play Goal cepat San Kapten Bruno Fernandes Yang buat kita unggul 0-1 Unggul cepat Di awal Bapak kedua Jangan sampai kebobolan Kita coba Tiga poin Ini penting Tiga poin penting Goal Kita lihat Tayangan ulangnya Sebuah ruang terbuka Bagi Bruno Fernandes Untuk Shooting Bruno Fernandes Olivia Giroud Masuk Menggantikan Tambi Abraham Setelah tertinggal Chelsea Kita masukkan Fred Sorry Ditarik Fred Menggantikan Nema Cammatic Saya masukkan Dua DMF kali ini Kita unggul 1-0 Jadi sedikit Saya akan coba Menambah Pertahanan teman-teman Tadinya Satu DMF Satu CMF Dengan begini Saya set Sebagai dua DMF Dua-duanya Matic Makin berduet Dengan Kimmich Alekteles Dokbas sih Mungkin saya lepas ya Harganya Harganya tinggi Teman-teman Tapi kalau Alekteles Lepas sayang sih Son Hyung Min Oke Edison Cavani Cavani 2-0 Emu ngamuk Kayaknya ini Emu ngamuk Di babak kedua Kita lihat Ya Kimmich Son Hyung Min Kayaknya Mulai gacor Formasi ini Teman-teman Mulai ke Formasi ini Tadi kita Maksudnya kesulitan Ngarip City ya Ngarip PCLC Oke Mulai sudah padu Kita lihat Bagaimana Lepas Dan jebakan Offside Edison Cavani Astagfirullah Astagfirullahalazim Kita ngasih goal Cuma-cuma Ini Sorry teman-teman Mohon maaf Blank Aduh Pertahanannya agak ngeblank Kita bener-bener Ngasih goal Hiburan ini Buat Chelsea Bahaya loh Kita yang masih Dari selisa Ke goal ruang ini Kita lihat Bagaimana pendangan Sebenernya Tengah-tengah bisa Diblocking Bagus Tapi disini Ya lagi-lagi Ya tadi Arso memang goal Marco Verratti Ada Son Yungmin Yang mundur juga Ke belakang Marco Salonso Ngolo Kante Jangan sampai Terjadi Telanggaran yang Memberikan bola Untuk Chelsea Kimmich Cavani Oke Son Yungmin Mana pemain kita Yang lain Kepah 5 menit Panjang lagi Panjang lagi Oke Tahan 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 Bisa Cavani Oke Carling Beruat Halan Halan Dikejar oleh Rudiger Halan Masih Halan Masih Halan Halan Coba tadi Halan Lewat dari Rudiger Tapi berhasil Diblocking Tentang di Rudiger Marco Verratti Hati Hati Chelsea Aman 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 Alhamdulillah Teman-teman Menjauh kita Dari Chelsea 1 2 Dengan kemenangan ini Pastinya kita menjauh ya Kita lihat dulu Pesayang terdekat Seorang City City Seri Burnley Berarti Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Kita lihat Last man 1 2 3 Tidak berubah Cuma kita jaraknya jadi 4 poin Dengan Chelsea Aman 4 poin City 38 Dikejar oleh Liverpool Mungkin City yang harus hati-hati Dengan Liverpool Selisihnya hanya 1 poin Teman-teman Next episode Kita akan mulai lagi Dengan derby Menghadapi Arsenal Jadi bersiap Tetap stay tune Di channel Pemain Noblast Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih Untuk semua dukungan Teman-teman semua Insya Allah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Dari channel Pemain Noblast Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton